Di sini kita punya soal tentang persamaan kuadrat. Pertama kita punya di soal persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, katanya akar-akarnya adalah M dengan N. Kita bisa mencari jumlah akar-akarnya dengan rumus, ya berarti M plus N, kita tahu rumusnya min B per A. Ini harus hafal ya, M kali N, rumusnya adalah C per A. Nah, kemudian kita punya persamaan yang kedua yaitu AX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0. Katanya akar-akarnya adalah M plus 2 dengan N plus 2 nih. Nah, kita bisa mencari jumlah dari akar-akarnya dengan cara yang sama seperti tadi. Jadinya M ditambah 2 ditambah lagi dengan N plus 2. Ini adalah min B per A yang di atas tadi itu maksudnya B adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Ya, jadi di sini karena persamaannya beda ya, bukan dalam bentuk A, B, C, berarti di sini kita bisa analisa sendiri. Minus koefisien dari X di persamaan ini adalah Q, berarti minus Q per koefisien X kuadratnya di persamaan ini adalah A, jadi min Q per A. Nah, hasil kalinya berarti M plus 2 dikali N plus 2 itu adalah C per A ya di atas. Nah, di bawah C itu kan maksudnya adalah konstanta yang nggak ada X-nya. Di persamaan yang di bawah ini berarti C-nya adalah R. Dibagi dengan koefisien X kuadrat yaitu A, ya begini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini, M plus 2 plus N plus 2. Plus 2 plus 2-nya bisa digabungkan, 2 tambah 2 adalah 4. Jadi kita dapatkan M plus N ditambah 4 sama dengan min Q dibagi A. Nah, sampai di sini M plus N kita tahu di awal tadi itu adalah min B per A. Ya, kita masukkan min B per A ditambah 4 sama dengan min Q per A. Nah, jadi di sini kita kalikan kedua ruas dengan A, min B per A kali A, min B plus 4 kali A adalah plus 4 A sama dengan min Q per A dikali A jadinya min Q. Nah, karena ini dalam bentuk min Q, kita kalikan min 1 semua, ya. Kita lanjut di sebelah kanan, ya. Kita kalikan min Q, maaf, maksudnya kita kalikan min 1 semua. Min B kali min 1 jadinya B, plus 4 A kali min 1 jadi min 4 A, sama dengan min Q kali min 1 jadinya Q. Kita dapatkan di sini Q-nya adalah B min 4 A. Maaf ya, ini harusnya sama dengan nih. Nah, di Q-nya adalah B min 4 A. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua nih, yang ini ya, yang kali. Nah, kita lanjutkan di sebelah atas. Kita punya M plus 2 dikali dengan N plus 2, katanya hasilnya adalah R per A. Maaf ya teman-teman, ini harusnya R. Nah, sekarang kita kalikan dulu kali pelangi, M kali N hasilnya adalah M N, M dikali plus 2 jadi plus 2 M, 2 kali N jadi plus 2 N, 2 kali 2 jadi plus 4. Ini katanya hasilnya adalah R per A. M dikali N kita tahu di sini adalah C per A ya. Jadi kita masukkan C per A, ditambah, nah ini 2-nya bisa kita keluarkan, kita dapatkan M plus N. Ditambah 4 sama dengan R per A. Nah, M plus N kita tahu tadi itu min B per A, jadi C per A ditambah 2 dikali min B per A, ditambah 4 sama dengan R per A. Nah, kita kalikan aja semuanya dengan A, C per A kali A jadi C, nah ini plus 2 kali min B, jadi min 2 B dibagi A tapi dikali lagi dengan A, jadi tinggal min 2 B aja, plus 4 dikali A jadi plus 4 A sama dengan R per A kali A jadi R. Nah, jadi kita dapatkan nilai R-nya di sini adalah C min 2 B plus 4 A. Yang ditanya di soal adalah Q plus R nih, nah yaudah tinggal aja, Q plus R ya, di sini, Q-nya kita tadi dapatkan B min 4 A, ditambah R berarti ditambah C min 2 B plus 4 A. Nah, di sini kita punya min 4 A plus 4 A ya, ini berarti langsung hilang, kita punya 4 A dikurang 4 A ya, hasilnya 0, habis. Kemudian B dikurang 2 B, berarti kita dapatkan hasilnya minus B. Jangan lupa masih ada plus C, jadi min C plus B, atau kalau kita balik jadinya C min B, sama aja ya. Jadi jawabannya yang C. Sampai di sini, semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.